Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami di channel Pegu Zeda Nah pada kesempatan kali ini, sesuai dengan janji saya saya akan membahas tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam kesenian tradisional Mamanda Memang ada kebimbangan, saya memilih atau membahas tokoh sultan atau harapan dulu berdasarkan struktur dari kepangkatan ibaratnya ya memang sultan paling tinggi tetapi berdasarkan struktur atau pakam dari urutan tampilan maka harapanlah yang duluan tapi saya putuskan, kita kali ini akan membahas tentang sultan atau raja di dalam kesenian Mamanda nah sobat, jadi kita akan membahas tentang sultan atau raja di dalam kesenian Mamanda jadi ada beberapa ciri-ciri sultan di dalam Mamanda ini di dalam Mamanda, sultan merupakan tokoh sentral nah baik kita akan bahas mengenai hal-hal yang dimiliki oleh sultan sultan di dalam Mamanda adalah satu-satunya tokoh yang menggunakan kata beta ketika dia mengucapkan namanya dia menggunakan kata beta atau saya saya dengan perkataan beta mana kata beta sudah sampai di persidangan ini nah seperti itu, dia mengucapkan beta itu sebagai saya tidak ada tokoh lain di dalam Mamanda yang menggunakan beta nah jadi, tokoh sentral yang paling berperan di dalam sidang itu adalah sultan kesetimbangan kedua adalah sultan memiliki tongkat tongkat ini fungsinya untuk mengelola atau memandu dalam persidangan ibaratnya sebuah sidang yang dimaksud adalah rapat kerajaan nah seperti itu jadi rapat kerajaan dia menggunakan tongkat sesekali memukul ke meja sebagai isyarat bagaimana Mamanda wajir misalnya jadi, sultan memiliki tongkat dan kesetimbangan lainnya adalah pakaiannya sedikit berbeda pakaian sultan ada pakaian yang paling spesial kadang-kadang makotanya pun atau laung ya laung bahasa banjar itu sedikit lebih mewah belum lagi bajunya lebih berat dibandingkan baju yang lain karena bajunya penuh dengan manik-manik bahkan ada seperti pangkat di sini ya, di bahunya nah itulah keistimewaan-keistimewaan sultan dia memimpin sebuah persidangan dan berkuasa penuh lazimnya karakter sultan ini adalah karakter yang bijaksana dan adil penuh dengan pertimbangan kepada para aparat-aparat kerajaannya dan satu-satunya tokoh yang menggunakan kata beta dia mengucapkan dirinya dengan ungkapan beta dengan ucapan beta nah, keistimewaan lainnya adalah tidak sembarang orang yang menjadi sultan dalam memanda seseorang yang menjadi sultan di dalam memanda pasti adalah orang yang sangat atau paling berpengalaman diantara tokoh-tokoh yang lainnya lazimnya dari usia tidak hanya usia tetapi juga memang pengetahuan dan wawasannya karena tidak sembarangan tokoh sultan ini dia harus bisa menyanyi dan harus bisa menari lazimnya tokoh sultan di dalam memanda ini dia juga menjadi seorang peladun ladun ladun itu adalah tarian pembuka jadi dia menarikan dengan lagu sultan dia sambil menari dan menyanyi ladun ini minimal tiga jadi ganjil tidak boleh satu minimal tiga dan satu kepala ladun dan lazimnya kepala ladun ini ada sultan sendiri lazimnya tetapi meskipun ladun ini sebenarnya terlepas dari tokoh-tokoh di sultan itu dia penari tetapi juga penari tersebut juga pemain dari dari pertunjukan itu jadi dia menari khas sesuai dan bebas atraksi dia menari jadi dia harus bisa menyanyi dan menari ada sebuah lagu khas dari sultan ini misalnya saja pada saat membuka sidang dia misalnya lagu bagunan ya tubau ayah anda wajir harapan sekalian nah seperti itulah kira-kira lagu-lagu dari sultan ketika dia membuka persidangan dia mengibarkan izinkan beta untuk memuja-muja kerajaan nah istilah memuja-muja kerajaan dia berarti dia menyanyi dan satu hal lagi satu-satunya orang yang dipanggil dengan demikian Sri Paduka Sultan jadi dia adalah tokoh yang mengatur mengelola mengelola dari sebuah pertumbuhan ini kunci dari kesuksesan penampilan kerajaan dalam sidang itu adalah sultannya sultan yang mengatur silahkan yang berbicara siapa silahkan yang berbicara siapa itu adalah sultannya jadi sultan memegang peranan dalam sidang atau rapat kerajaan khusus dalam dimensi pada saat babak sidang kerajaan dan istimewanya lagi sultan ini harus menarik wah jadi ini adalah karakter-karakter yang dimiliki oleh sultan yang mulai dari propertinya ya propertinya membawa tongkat bisa dengan tangan kanan pukul tongkat kemudian pakaiannya berbeda mewah lebih mewah dibandingkan yang lain karena sultan ini adalah rajanya kemudian dari karakternya karakternya bijaksana adil tenang berwibawa yang paling tepatnya berwibawa sangat berwibawa kemudian dari keterampilannya dia harus bisa menari dan juga menyanyi nah inilah istimewanya dan tidak sembarang orang yang menjadi sultan di dalam mamanda nah jadi sultan ini adalah tokoh sentral tokoh penting di dalam mamanda sultan dan ucapan-ucapan sultan ini cuma bisa dibantah bukan dibantah ya cuma satu orang yang bisa menyanggah ucapan-ucapan sultan itu hadam tapi ucapan-ucapannya itu pun tidak secara ekstrim tetapi dengan lelucon-lelucon atau sindiran-sindiran saja tidak ada yang berani dengan sultan karena sultan adalah yang paling berkuasa di dalam kerajaan sistem mamanda dan karakter sultan ini cukup kompleks dimiliki oleh seorang pemain mamanda nah itu tadi informasi tentang tokoh sultan di dalam mamanda sultan ya karena dalam dimensi keislaman jadi sultan dalam mamanda seperti itu semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan saya pribadi video ini paling tidak dijadikan dokumentasi bagi generasi-generasi selanjutnya mengenai mamanda itu yang bagaimana dan sebagainya mudah-mudahan ini jadi referensi bukan definisi jadi dokumentasi yang bagus untuk wawasan pengetahuan khususnya kesenian tradisional dari kalimat sultan jika menyukai video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe channel saya diaktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami sampai jumpa dan nanti kita akan bahas tentang tokoh lainnya siapa dia nanti kita saksikan sampai jumpa dadah